Kisah si rase terbang jilid sembilan. Sekonyong-konyong cohon ki berbangkit dan membentak seraya menuding cuan, omong kosong. Tak bisa jadi guruku meminta bantuan bocah cilik seperti kau. Apa kepandainmu tanpa meladani bentakan itu, cuan meneruskan penuturannya, mendengar perkataan itu, aku kaget. Gahu, apapun jual yang diperintah olahmu, biarpun mesti masuk di dalam api, aku pasti tak akan menolak. Tian Pahu manggut-manggutkan kepalanya. Dari bawah selimut, ia mengeluarkan satu bungkusan sutra sulam yang panjang dan memberikannya kepadaku. Bawalah barang ini dan malam ini juga kau pergi keluar tembok besar, katanya. Pendamlah di tempat yang tidak ada manusianya. Jika tidak diketahui orang, mungkin sekali kau akan bisa menolong jiwaku, aku menyambuti. Bungkusan itu ternyata berat sekali, seperti juga besi. Gahu, apa ini tanyaku? Siapa yang mau ijiwamu Tian Pahu mengibah tangannya? Ia kelihatannya lelah sekali. Pergi lekas-lekas katanya malah kepada ayahmu sendiri, kau tidak boleh beritahukan hal ini. Kalau terlambat, mungkin tak keburu lagi. Aku melarang keras kau membuka bungkusan itu, aku tidak berani menanyinya lagi. Aku memutar badan dan segera bertindak keluar. Tapi baru tiba di ambang pintu, Tian Pahu mendadak berkata, Cuan, apa yang disembunyikan di dalam jubahmu aku terkesiap. Matanya sungguh lihai. Senjata, gendawa dan anak panah, jawabku. Sebab hari ini banyak tamu dan karena khawatir ada orang jahat, maka aku membekal senjata untuk menjaga terjadinya sesuatu. Ia mengangguk dan berkata, Bagus. Kau sangat hati-hati. Kalau Hun Ki bisa turut ketelitianmu, aku akan merasa terlebih senang. Serahkanlah gendawa dan anak panah itu kepadaku. Aku segera mengeluarkan dan menyerahkan apa yang diminta ia mengambil sebatang anak panah, yang sesudah dibulak-balik beberapa kali, lalu dipasang pada gendawa. Kau pergilah katanya melihat paras mukanya, aku sangat berkhawatir. Ku khawatir, selagi berjalan keluar, ia memanah punggungku. Maka itu, dengan berlagak memberi hormat sambil membungkuk, aku jalan mundur dan sesudah keluar dari pintu, dengan mendadak aku memutar badan dan berjalan cepat-cepat. Sebab kepingin tahu, sekali lagi aku menengok. Ternyata, ia menjuju anak panah ke arah mulut jendela dengan penuh kecurigaan, aku balik ke kamarku. Di samping rasa ketakutan, dari paras mukanya, Tian Pehu seperti juga sedang menyembunyikan sesuatu. Aku merasa pasti, ia mengandung maksud tak baik terhadapku. Maka itu, aku segera menceritakan pengalamanku kepada ayah. Tapi sebab kuatir ia marah, maka halnya Cheng Bun Moai Chu tidak disebut-sebut olahku. Paling benar kita buka bungkusan itu, kata ayah. Aku menyetujui dan kami segera membukanya. Di dalam bungkusan ternyata berisi kotak besi itu. Kotak besi itu adalah mustika dari Tian Leong Bun. Aku sudah pernah mendengar penuturan Cheng Moai. Ayah dan Tian Pehu adalah kawan lama dan dengan metu sendiri, pernah lihat, kira bagaimana Tian Pehu merampasnya dari tangan ahli waris Owe Chu. Belakangan dia menaruh golokomandu Chuan Ong di dalam kota ini. Sungguh mengherankan, kata ayah. Mengapa ada menyerahkan kotak ini kepadamu, ayah tahu, bahwa pada kotak ini dipasang anak panah yang bisa melesat sendiri dan juga tahu kalau membuka kotak. Ia segera membukanya. Di lain saat, kami mengawasi dengan metu membelalak tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Ternyata kotak itu kosong. Apa artinya ini, kata ayah? Aku sudah menduga artinya. Aku menduga pasti, bahwa Tian Pehu ingin mencelakai diriku. Ia menyembunyikan golok mustika di tempat lain dan menyerahkan kotaknya kepadaku. Ia tentu sudah memerintahkan orang mencegat dan membekuk aku di tengah jalan. Aku tentu akan dituduh mencuri golok dan jika aku tidak bisa mengeluarkan golok mustika itu, aku pasti akan dibunuh. Dengan demikian, pernikahanku dengan Cheng Moai akan batal sendirinya dan Cheng Moai bisa menikah dengan Cho Suheng. Ayah yang belum tahu latar belakang itu, tentu saja tidak bisa menduga maksud Tian Pehu, justa teriak Cho Hun Ki. Kau sudah membinasakan guruku dan mencuri golok mustika. Sekarang kau mengeluarkan omongan gila-gila. Cucuan tertawa dingin. Biarpun Tian Pehu sudah meninggal dunia, aku masih memegang bukti, katanya. Cho Hun Ki berjingkrak-jingkrak bahna gusarnya. Bukti teriaknya. Bukti apa? Keluarkan, supaya semua orang bisa melihatnya kalau sudah tiba waktunya aku pasti akan mengeluarkan bukti itu, jawabnya dengan tenang. Cucuan Tuan, sebab Cho Suheng selalu memutuskan penuturanku, maka lebih baik dia saja yang menggantikan bicara, Cho Hun Ki, kata Po Si. Tadi kau coba menggulingkan loolap ke bawah gunung dan loolap belum berhitungan denganmu, pemuda itu ketakutan dan tidak berani membuka mulut lagi. Cucuan melanjutkan penuturannya, ku tahu keadaan sudah mendesak. Begitu keluar dari pintu keluarga Tian dengan membawa kotak bersih, aku bisa mati. Bukan saja mati, namaku pun akan menjadi rusak. Tia, hal ini adalah latar belakangnya yang berbelit-belit, kataku. Paling selamat aku mengembalikannya kepada Gahu, aku segera membungkus lagi kotak itu dengan bungkusannya dan menyiapkan beberapa perkataan untuk menyentil Tian Pehu. Tapi waktu tiba di depan kamarnya, lampu sudah dipadamkan dan jendela tertutup rapat Gahu. Gahu aku memanggil. Tapi tak dapat jawaban. Aku bercuriga. Tian Pehu memiliki kepandaian tinggi dan biarpun lagi pulas, ia tentu sudah tersadar kalau dipanggil-panggil. Apa dia sengaja tidak mau meladami aku? Makin lama aku makin ketakutan. Apa murid-murid Tian Leong Bun sudah bersembunyi di sekitar aku dan akan segera menyergap aku? Maka itu, sambil mengetuk-ngetuk pintu, aku berkata, Gahu, aku pulangkan bungkusan. Kami mempunyai urusan penting dan tidak bisa menjalankan perintahmu, tapi tetap tidak terdengar jawaban. Aku bingung. Dengan golok aku mengorek palang pintu dan sesudah pintu teihuka aku masuk ke kamar yang gelap. Gulita aku segera menyalakan api dari menyulut lilin. Tiba-tiba aku terkesiap. Kulihat Tian Pehu rebah di pembaringan tanpa bernyawa lagi, sedang didadanya tertangkap sebatang anak panah yaitu anak panahku yang barusan ku berikan kepadanya. Mukanya menakuti, seperti juga ia telah melihat pemandangan hebat pada sebelum menutup mata. Untuk beberapa saat, aku berdiri bagaikan patung. Aku tak tahu harus berbuat bagaimana jendela terkunci. Care bagaimana pembunuh bisa masuk ke dalam kamar. Aku mendongak, tapi semua genteng tetap utuh hal ini membuktikan bahwa pembunuh tidak menggunakan jalan dari atas genteng. Baru saja aku mau menyelidiki lagi, tiba-tiba aku dengar tindakan kaki beberapa orang di lorong di luar kamar. Aku kaget. Tian Pehu mati dengan dada tertangkap sebatang anak panahku. Jika ada orang masuk ke kamar, bagaimana aku bisa meloloskan diri? Buru-buru aku mengambil gendela yang menggeletak di atas selimut. Baru saja aku mau mencabut anak panah yang menancap di dada, dengan bantuan sinar lilin kuliat dua rupa benda di atas pembah ringan. Hatiku mencelos, tanganku bergemetaran, ciak tai jatuh dan lilin padam. Apakah kalian bisa menebak kedua benda yang dilihat olehku? Kalian pasti tak akan bisa menebak. Yang satu golok mustika, yang lain mayat yang mati dikubur oleh Ceng Mo'ai. Dalam otakku berkelebat anggapan, bahwa bayi itu keluar dari kuburannya untuk minta ganti jiwa karena penasaran. Dalam bingung, aku menjemput golok mustika dan lantas kabur. Baru saja tiba di ambang pintu, mendadakku ingat seru paha. Dengan memeranikan hati, aku kembali lagi dan merabah-rabah di bawah kasur Tian Pehu. Benar saja aku dapatkan selembar kertas putih. Aku merasa pasti, bahwa kertas itu mempunyai sangkut laut dengan kebinasaan Tian Pehu. Aku tak berani menyalakan lilin lagi dan segera memasukkan kertas itu ke dalam saku. Selagi mengangsurkan tangan untuk mencabut anak panah, kupingku menangkap suara tindakan kaki dan tiga orang bertindak ke ambang pintu. Celaka. Jika ketahuan, aku pasti akan binasa, pikirku. Dalam menghadapi bahaya, bagaikan gelat aku masuk ke kolong ranjang. Ketiga orang itu mendorong pintu dan lantas masuk. Mereka adalah Wisu Siok, Chou Suheng dan Chiu Suheng. Suko memanggil Wisu Siok. Karena tak dijawab, ia segera menyuruh Chiu Suheng menyulut lilin. Aku ketakutan setengah mati. Begitu lekas lilin menyala, mereka akan tahu kebinasaan Tian Pehu dan... Kalau mereka menggeledah kamar, jiwaku pasti akan melayang. Mengingat begitu, jalan satu-satunya bagiku adalah coba kabur waktu kamar masih gelap. Wisu Siok dan Chou Suheng memiliki kepandayan tinggi. Seorang diri, aku pasti tak akan bisa melawan mereka tapi jika ku kabur dengan tiba-tiba, mungkin sekali aku masih bisa meloloskan diri. Aku tidak boleh bersangsi lagi. Perlahan-lahan aku merangkak ke pinggir ranjang. Baru saja aku mau melompat keluar, tanganku mendadak menyentuh muka seorang. Ada seorang lain yang bersembunyi di situ. Karena kaget, hampir-hampir aku berteriak. Bagaikan kilat, orang itu menyengkerani nadiku. Aku mengeluh. Tapi dia segera menulis huruf-huruf begini di telapak tanganku, kita keluar bersama-sama, aku girang. Selesai itu, kamar terang-benderang, Chiu Suheng menenteng sebuah tang. Dari kolong ranjang orang itu melepaskan senjata rahasia yang berhasil memadamkan lilin tang. Dengan sekali membalik tangan, ia merampas golok mustika yang dicekalolahku. Dengan bergulingan aku keluar dari kolong ranjang dan lalu kabur sekuat tenagaku. Orang itu juga turut keluar. Bangsat bentak Wisu Suheng sambil menghantam. Wisu Suheng berkepandayan tinggi. Orang itu mungkin tak akan bisa meloloskan diri. Dengan terbirit-birit aku kembali ke kamar, membangunkan ayah dan malam-malam kami meninggalkan gedung keluarga Tian. Itulah pengalamanku. Kotak besi itu telah diberikan kepadaku oleh Tian Pahu yang memerintahkan, supaya aku memendamnya di luar tembok kosar. Aku sudah melakukan perintah itu. Di lain pihak, karena menemukan anak panahku di dada Tian Pahu, para susok dan Suheng dari Tian Liong Hun sudah menduga bahwa Tian Pahu dibunuh olehku. Aku tidak dapat menyalahkan mereka. Hanya sayang aku tak tahu siapa adanya orang yang bersembunyi di kolong ranjang bersama-sama aku. Kalau ku tahu, aku tentu bisa mencarinya untuk dijadikan saksi. Tapi biarpun begitu, aku tahu siapa yang sudah membunuh Tian Pahu. Cuan-tuan, sekarang lihatlah. Selembar kertas yang akan segera dikeluarkan olehku adalah kertas yang disembunyikan di bawah kasur oleh Tian Pahu. Sebab takut dibunuh oleh musuhnya, ia mementang gendawa yang ditujukan ke jendela. Yang ditunggu olehnya adalah orang itu. Tapi orang itu toh datang juga dan Tian Pahu tak bisa terlolos. Seraya berkata begitu, ia mengeluarkan satu kantong sulam dari sakunya. Semua orang tahu bahwa kantong itu yang sangat indah sulamannya, dibuat oleh Tian Cheng Bun. Tanpa merasa mereka menengok ke arah Cho Hun Ki. Cho Chuan membuka kantong dan mengeluarkan selembar kertas. Semula ia bergerak untuk menyerahkannya kepada Po Si, tapi sesudah bersangsi sejenak, ia mengangsurkan kertas itu kepada Biao Yok Wan. Si Nona segera membuka lipatan kertas dan begitu melihatnya, ia mengeluarkan seruan kaget. Ternyata, di atas kertas itu tertulis dua baris huruf. Selamat kepada Tian Lo O Chiam Pue yang hari ini menutup pintu dan menyimpan pedang. Kekayaan dan umur semua berpulang. Bo Ampue O Chiam Pue akan datang untuk memberi hormat. Huruf-huruf itu indah sekali, tiada bedanya dengan huruf-huruf di atas tiap yang diantar oleh sepasang bocah. Tak bisa salah lagi, itulah tulisan tangan dari Soat San Hui Ho O Chiam. Dengan tangan agak bergemetar Yok Lan memegang kertas itu apa dia katanya dengan suara hampir tak kedengaran. Wisu Tiong mengambil kertas itu dari tangan Yok Lan dan sesudah membaca, ia berkata, benar tulisan O Wui. Dengan begini kita sudah salah menyangka Cuan, tiba-tiba ia berpaling kepada Lao Go An Ho dan berkata, Lao Tai Jin, perlu apa kau bersembunyi di kolong ranjang Tian Su Te E? Apakah disuruh oleh Soat San Hui Ho semua orang kaget, berikut juga Cho Hun Ki dan Chiu Hun Yang. Malam itu, orang yang bersembunyi di kolong ranjang telah bertempur beberapa jurus dengan Wisu Tiong, tapi akhirnya dia bisa melarikan diri. Sebegitu lama, mereka tidak bisa menebak siapa adanya orang itu. Mengapa sekarang Wisu Tiong mendadak menuduh Lao Go An Ho? Lao Go An Ho sendiri tertawa dingin, tapi tidak menjawab pertanyaan Wisu Tiong. Malam itu, dalam kegelapan, aku tak bisa lihat mukanya, kata pula Wisu Tiong. Aku merasa sangat tak lukakan kepandainya yang sangat tinggi. Kami bertiga, paman guru dan dua keponakan murid, tidak berhasil mebekutnya. Bukan saja begitu, kami bahkan tak tahu siapa manusianya. Tapi hari ini, dalam pertempuran di atas salju, aku telah mendapat kehormatan untuk melayani Lao Tai Jin beberapa jurus. Ternyata, Lao Tai Jin adalah orang yang dahulu bersembunyi di kolong ranjang. Hu-hau. Selamat bertemu. Sungguh sayang, sungguh sayang Ciu Hun yang mengerti, bahwa untuk mencaci Lao Go An Ho, paman gurunya harus mendapat bantuan. Maka itu ia lantas saja bertanya, Su Siok, sayang apa sayang sungguh, bahwa seorang yang berkedudukan begitu tinggi sebagai Gician Siwi Lao Tai Jin bisa melakukan perbuatan sebagai seorang pencuri ayam atau anjing, teriaknya. Lao Go An Ho tertawa terbahak-bahak. Tetap sungguh cacian Witol Ako katanya. Orang yang malam itu bersembunyi di kolong ranjang Tian Kui Long memang aku sendiri. Tak salah kalau kau mencaci aku sebagai pencuri ayam atau anjing, berkata sampai di situ, paras mukanya berseri-seri. Tapi aku mencuri ayam atau anjing, atas perintah Hong Siang, Kaisar yang menambahkan, semua orang kaget tak kepalang. Semula mereka anggap Lao Go An Ho omong kosong, tapi di lain saat, mereka ingat bahwa memang benar dia seorang siwi, pengawal Kaisar dalam keraton, sehingga pengakuannya itu bukan hal yang tidak bisa jadi. Mungkin sekali ia telah menerima firman untuk menghadapi Tian Leong Bun. Orang-orang yang macoan yang memang berseteru dengan pembesar negeri, tidak menjadi gentar. Tapi para anggau Tatian Leong Bun rata-rata mempunyai rumah tangga dan perusahaan, lebih-lebih ingkiat yang dikenal sebagai hartawan besar dalam provinsi Kuitang dan Kuisai, sehingga tidaklah heran, kalau keterangan Lao Go An Ho sudah membuat mereka kaget tercampur takut. Melihat perkataannya sudah berhasil menimbi semua orang, Lao Go An Ho jadi lebih gerang lagi. Sebab keadaan sudah menjadi begini, biarlah aku pun turut bicara, katanya. Mungkin sekali kalian belum pernah lihat barang ini, Seraya berkata begitu, dari sakunya ia mengeluarkan sebuah amplop besar yang berwarna kuning dan yang diatasnya tertulis dua huruf. Perintah rahasia, ia membuka mulut amplop, menarik keluar selembar kertas kuning dan membacanya dengan suaranya ring. Berdasarkan firman seri Baginda, Lao Go An Ho, Gijian Siwi kelas satu yang bersenjata golok, diperintah bekerja sesuai dengan siasat yang telah diberikan Chong Kuan Sei, sesudah membaca, ia meletakkan kertas itu di atas meja supaya semua orang bisa memeriksanya. Inkyat, Tupet Swee dan beberapa orang lain yang berpengalaman lantas saja mengetahui bahwa yang menandatangani perintah itu adalah Chong Kuan, kepala dari para siwi, yang bernama Sei Siang Gok. Sei Chong Kuan dikenal sebagai ahli silat utama dari suku bangsa Boan dan sangat disayang oleh Kaisar Tian Leong. Wito Ako, kata Lao Go An Ho, kau tak usah mendelik-delik terhadapku. Kalau mau diceritakan, asal mula urusan ini sebenarnya adalah karena gara-garanya suhengmu juga, yaitu Tian Kuilong. Kejadiannya adalah begini, pada suatu hari, Sei Chong Kuan menjamu 18 siwi di gedungnya. Oleh sahabat-sahabat, 18 siwi ini digelarkan sebagai 18 ahli silat yang berkepandayan tinggi dalam istana. Sebenar-benarnya mereka hanya mempunyai kepandayan pasaran. Mana bisa dinamakan ahli silat yang berkepandayan tinggi tapi sebab gelaran itu diberikan oleh sahabat-sahabat yang ingin menempelkan emas di muka kami, maka kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah begitu? Begitu tiba di gedung Sei Chong Kuan, pemimpin itu lantas saja mengatakan bahwa hari ini kami akan diperkenalkan dengan seorang tokoh terkemuka dalam merimba persilatan. Kami segera menanyakan siapa adanya pentolan itu, tapi Sei Chong Kuan hanya bersenyum dan tidak mau memberitahukan. Sesudah perjamuan dibuka, ia mengajak seorang pria yang potongan badannya kekar masuk ke dalam. Biarpun rambut di kedua pelipisnya sudah beruban, orang itu, yang berparah sangat tampan, masih gagah sekali. Saudara-saudara, kata Sei Chong Kuan, inilah Chiang. Bun dari Tian Liong Bun bagian Pak Chong, Tian Kuilong, Tian Toako, Gunung Paisan atau Bintang Paktau dalam merimba persilatan, kami agak terkejut. Nama besarnya Tian Kuilong sudah didengar kami. Tapi sebegitu jauh Tian Liong Bun tidak pernah berhubungan dengan pembesar negeri. Entah bagaimana Sei Chong Kuan sudah berhasil mengundang jago itu. Dalam perjamuan, dengan bergiliran kami mengangkat cawan untuk menghormatinya. Tian Toako bersikap sangat sungkan. Dengan perkataan-perkataan manis, ia merendahkan diri dan memuji-muji kami. Tapi tak satu perkataan pun keluar dari mulutnya yang menunjuk sebab-musabab dari kunjungannya ke kota raja. Sesudah selesai bersantap, Sei Chong Kuan mengundang kami ke kamar samping sebelah timur untuk minum teh. Di situlah mereka baru memberitahukan kami tentang maksud kedatangan Tian Toako. Ternyata, meskipun Tian Toako pernah menjadi perampok, kesetiaannya terhadap negeri tidak lebih kurang daripada kami, orang-orang yang menjadi pegawai negeri. Kedatangannya ke kota raja adalah untuk mempersembahkan sebuah harta karun kepada Hong Siang, Kaisar. Harta ini ialah harta yang telah dikumpulkan oleh pengkhianat Li Chuseng pada waktu ia menduduki Pak Hia. Menurut katanya Tian Toako, untuk mendapatkan harta ini, orang harus memperoleh dua rupa petunjuk. Kedua petunjuk itu harus dipersatukan. Yang satu adalah golok komando Li Chuseng. Golok itu berada dalam tangan Tian Liongun dan sekarang turut di bawahnya. Petunjuk yang satunya lagi agak kesukar didapatkan. Petunjuk tersebut merupakan peta bumi gudang harta yang, dari satu turunan, disimpan oleh keluarga Biao Ki Kiam. Kalau orang bisa mendapatkan kedua petunjuk itu maka harta tersebut bisa dicari secara mudah, seperti orang merogos aku sendiri. Biarpun kami pegawai negeri, tapi sebagai orang dari rimba persilatan, kami mengenal nama Biao Ki Kiam. Kami tahu hanya tahpian Tian Hei ee butek ciu Biao Jin Hong. Siapa berani main gila terhadapnya? Melihat paras muka kami yang menunjuk rasa putus harapan, Tian Toako bersenyum. Jika aku belum mempunyai daya untuk menghadapi Biao Jin Hong, mana berani aku datang mengganggu kalian katanya. Dengan suara perlahan ia segera menuturkan tipu dayanya. Kami mengangguk-angguk tipu itu memang bagus sekali. Nanti, kalau sudah tiba waktunya, kalian akan tahu apa adanya tipu daya Tian Toako. Sekarang aku tak usah menceritakan. Besoknya Tian Toako meninggalkan Pak Hia. Se-Cong Koan segera memerintahkan kami untuk bekerja sesuai dengan tipu Tian Toako. Belakangan, sesudah memikir bulat-balik, Se-Cong Koan merasa sanksi. Dalam mempersembahkan tipu dayanya, Tian Toako tidak menghendaki pangkat dan juga tidak bermaksud untuk mengeduk keuntungan. Ia mengantarkan hadiah besar itu secara cuma-cuma. Dalam dunia, di mana ada manusia yang begitu mulia? Mungkin sekali, di dalam urusan ini terselip sesuatu yang tidak diketahui. Memikir begitu, Se-Cong Koan diam-diam memerintahkan beberapa orang untuk pergi menyelidiki, antaranya aku sendiri. Baru saja meninggalkan kota raja, aku segera mendengar bahwa Tian Toako mengadakan pesta untuk merayakan hari menutup pintu dan menyimpan pedang. Aku lantas saja menyediakan barang antaran dan datang berkunjung. Bertemu dengan aku, Tian Toako girang sekali. Ia menarik tanganku ke tempat yang sepih dan dengan bisik-bisik meminta bantuanku. In Toako, ku harap kau tidak marah. Ia minta bantuanku untuk melaporkan kepada pembesar negeri, menjatuhkan tuduhan berat atas dirimu, supaya kau dipenjarakan, intiat mencelat dari kursinya. Tian Suheng dapat melakukan perbuatan yang sebusuk itu tanyanya dengan macam membelalak. Untung sungguh laup Taijin menaruh belas kasihan dari aku pasti akan membalas budi yang besar. Bagus, bagus, kata lau Goan Ho. Ketika itu aku segera menanya, apa di antara Tian Toako dan Intoako terdapat permusuhan? Permusuhan tidak ada, jawabnya, tapi menurut peraturan Tian Liong Bun, pada hari Chiang Bun Jin Pak Chong menutup pintu dan menyimpan pedang, maka golok komando Li Cu Seng harus diserahkan kepada Lem Chong. Kalau golok itu jatuh ke tangan Intoako, maka sukar sekali bisa diambil pulang, katanya. Walaupun keterangan itu masuk akal, kecurigaanku jadi makin besar. Aku segera memberi jawaban samar-samar, tidak mengiakan dan juga tidak menolak. Aku segera memasang mata. Malam itu, aku menyaksikan pertengkaran antara Tian Toako dan Intoako karena urusan penyerahan golok komando. Tiba-tiba satu pikiran berkelebat dalam otakku, untuk membantu Tian Toako. Jika kucuri golok itu, Tian Toako tidak akan bisa menyerahkannya kepada Intoako. Biarpun Intoako bergesar, ia tak akan bisa berbuat apapun jua. Di samping itu, aku sendiri berjasa besar untuk membalas budinya Hong Siang. Memikir begitu, diam-diam aku masuk ke kamar Tian Toako. Tapi baru saja aku mau cari golok mustika itu, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki dan Tian Toako kembali ke kamarnya. Sebab tidak bisa melarikan diri lagi, aku segera menyembunyikan diri di kolong ranjang. Begitu masuk di kamarnya, Tian Toako membuka sebuah peti kayu dan mengeluarkan satu kotak besi. Mendadak ia berseru, ih. Di mana golok itulah pasti tidak berpura-pura sebab nada suaranya menunjuk rasa kaget yang sangat hebat. Dengan lantas ia memanggil putrinya, Tian Ko Niyo, dan menanyakan. Tian Ko Niyo, yang tidak tahu apa-apa, juga turut bingung. Beberapa saat kemudian, Witoako masuk. Karena urusan mengangkat siang bunjin baru, antara kedua saudara seperguruan terjadi percocokan hebat. Dengan gusar Tian Ko Niyo keluar dari kamar itu, sebab urusan percintaannya dengan Chow Nki Chow Si Heng disebut-sebut. Belakangan tujuan, Chow Si Heng dipanggil dan Tian Toako menyerahkan kotak besi kosong kepadanya, dengan permintaan supaya ia mengubur kotak itu di luar tembok besar. Dengan berdiam di kolong ranjang, aku bisa mendengar setiap perkataan. Diam-diam aku merasa geli karena tujuan benar-benar tolol dan sudah masuk dalam jebakan. Sesudah tujuan keluar, ku dengar Tian Toako menghela nafas berulang-ulang dan berkata seorang diri, Biao Jin Hang ketika itu aku hanya menduga bahwa ia jengkel sebab Biao Jin Hang sudah mencuri goloknya. Ku tak tahu bahwa ia telah menerima tiap dari Oui Putra Oui Chow dan ia merasa bahwa ia tak akan bisa terlolos lagi. Selang beberapa lama Tian Ko Niyo masuk lagi dengan tersipu-sipu. Tidak aku tahu di mana adanya golok mustika itu, katanya Tian Toako melompat bangun dan bertanya, di mana Tian Ko Niyo mendekati dan berbisik, dicuri Chiu Su Heng, apa benar menegas Tian Toako? Di mana dia sekarang? Di mana golok itu jawab Tian Ko Niyo, dengan metu sendiri kulihat dia memendamnya di satu tempat, Bagus, kata Tian Toako, kau ambillah sekarang juga. Tian Ko Niyo berkata, Tia, aku mau melakukan sesuatu dan ku harap kau tidak gusar, apa? Tanya Tian Toako. Kau panggil Chiu Su Heng kemari dan aku akan bersembunyi di belakang pintu, jawabnya begitu berhadapan, kau tanya, apa benar dia curi golok itu? Kalau dah mengaku, aku akan segera menimpuk dengan Tok Liyong Chui, aku bergidik. Jahat benar perempuan itu, pikirku. Patahkan saja kedua tulang betisnya, tak usah kita mengambil jiwanya, kata Tian Toako. Kata Tian Ko Niyo, jika kau tidak mau menuruti kehendakku, aku tak akan ambil golok itu, sesudah berpikir sejenak, Tian Toako berkata, Baiklah. Pergilah ambil. Sesudah kau memperlihatkannya kepadaku, kau boleh berbuat sesuka hati, Tian Ko Niyo lantas saja berlalu. Waktu itu aku menduga, bahwa di antara Tian Ko Niyo dan Su Hengnya terdapat permusuhan hebat. Hari ini, sesudah mendengar penuturan Tusi Heng, barulah ku tahu, bahwa Tian Ko Niyo mau membunuh kakak seperguruannya untuk menutup mulut kakak itu, supaya dia tidak bisa membuka rahasia tentang penguburan bayi Tian Ko Niyo. Aku berdiam terus di kolong ranjang. Ku ingin menyaksikan akhirnya sandiwara ini. Aku pun mau menunggu kembalinya golok mustika. Di samping itu, dengan Tian Toako di atas ranjang, mana bisa aku keluar? Tak lama kemudian Tian Ko Niyo balik dengan tindakan cepat. Dia, katanya dengan suara bergemetar, golok itu sudah diambil. Dia, aku sungguh bodoh. Aku terlambat. Dia juga, juga. Dia kenapa tanya Tian Toako. Tian Ko Niyo sebenarnya ingin mengatakan, oroku turut dikeduk juga, tapi kata-kata itu tak dapat keluar dari mulutnya. Ia mengong beberapa saat dan kemudian berseru, aku cari dia ia loncat keluar, tapi roboh di pinggir pintu, mungkin sebab kegoncangan hati yang melewati batas. Bukan main mendongkolnya hatiku. Ketika itu, aku sebetulnya ingin sekali padamkan penerangan dan kabur, akan tetapi, melihat puterinya roboh, Tian Toako sama sekali tidak bergerak dari pembaringannya, ia cuma menghela nafas panjang. Perlahan-perlahan Tian Ko Niyo bangun berdiri sambil pegangi pinggiran pintu. Beberapa saat kemudian, Tian Toako turun dari pembaringannya dan sesudah kunci pintu kamar, ia lalu duduk di atas kursi. Ia taruh pedangnya di atas meja, tangannya menyekal busur dan anak panah, sedang mukanya yang pucat-pias menakuti sekali. Hatiku berdebar-debar. Jika ia mengetahui aku bersembunyi di kolong ranjang, jiwaku mungkin tak akan dapat ditolong lagi. Sesudah selang setengah jam, lilin sudah jadi pendek sekali. Selama setengah jam itu, Tian Toako duduk menjublek di kursinya, badannya tak bergerak bagaikan patung, cuma kedua matanya berkilat-kilat. Keadaan sunyi senyap, cuma kadang-kadang kesunyian malam dipecahkan oleh suara menyalaknya anjing di tempat jauh. Mendadak seekor anjing kedengaran menggonggong di tempat yang sangat dekat, disusul dengan satu jeritan hebat dan lalu berhenti menyalak. Rupanya binatang itu dipukul mati. Tian Toako lomcat berdiri, dibarengi dengan suara terketuknya pintu. Sungguh cepat kedatangannya orang itu. Barusan saja anjing itu terkuing-kuing dan ia sudah tiba di depan pintu. Suara Tian Toako seram ketika ia menanya, Oh wui, kau datang juga tapi jawabnya orang itu begini, Tian Kuilong, kau kenal aku siapa mukanya Tian Toako jadi pucat bagaikan mayat. Biaw, Biaw Tai Hiap katanya terguguh. Benar, aku jawab orang yang di luar. Biaw Tai Hiap, untuk apa kau datang di sini tanya Tian Toako. Kau toh sudah berjanji tak akan celakakan aku, Heto meter kata orang itu. Aku bukan mau celakakan kau, aku cuma ingin kasihkan serupa barang padamu. Tian Toako agak bersangsi, tapi sesaat kemudian, Ia taruh busur dan anak panahnya dan membuka pintu. Seorang yang berbadan tinggi kurus dan bermuka kuning masuk ke dalam. Aku mengintip dari kolong ranjang. Angker sekali paras mukanya orang itu, yang dikenal sebagai jago nomor satu dalam merimba perselatan. Tangannya menyekal dua rupa barang yang panjang, yang lalu ditaruh di atas meja. Ini golok wasiatmu, ini, cucu luarmu, Guasun kata ia. Badannya Tian Toako gemeteran dan roboh di atas kursi. Muridmu telah pedali kau dan pendam golok itu, kata Biaw Tai Hiap. Putrimu kau wabwi kau dan pendam anak haramnya. Semua dilihat olehku dan sekarang aku bayar pulang. Terima kasih, sahut Tian Toako. Aku, keluarga ku tak beruntung. Kejadian itu sungguh memalukan, kedua matanya Biaw Tai Hiap merah, seperti orang mau menangis. Tiba-tiba parasnya berubah, paras pembunuhan yang menyeramkan. Bagaimana caranya dia binasa? Tanya Biaw Tai Hiap dengan keluarkan perkataannya satu demi satu, mendadak terdengar suara nyaring. Semua orang berpaling dan lihat cangkir tehnya Biaw Yolan jatuh wancur. Heran sungguh, kenapa seorang yang begitu tenang sebagai Yolan, tak dapat pertahankan dirinya setelah mendengar penuturan itu. Himji buru-buru keluarkan sapu tangan untuk menyeka air teh yang berhamburan di bajunya Yolan. Sioccia, katanya, pergi mengasohlah, jangan dengar lagi segala cerita itu, tidak, sahut si nona. Aku hendak dengar sampai akhirnya laugoan holirik Yoklan dan teruskan penuturannya, mendengar pertanyaan itu, Tianto Ako menyahut, hari itu ia dilanggar pilek dengan sedikit batuk-batuk. Aku panggil Tabib dan Tabib bilang tidak kenapa, cuma kelanggar pilek sedikit. Makan sebungkus obat juga sudah sembuh. Tak dinyana, ia buang obat yang sudah dimasak dengan mengatakan obat itu terlalu pahit, dan juga tak mau menelan nasi. Dengan begitu, penyakitnya menjadi berat. Aku panggil Tabib lagi, tapi ia tetap tak mau makan obat dan makan nasi. Mendengar sampai di situ, Yoklan menangis dengan perlahan. Himgo Anhian dan yang lain-lain merasa heran. Mereka tak tahu siapa adanya wanita itu dan hubungan apa terdapat antara wanita tersebut dan Tian Kui Long serta Biao Tai Hiap. Tapi Turek Suwe Ayah dan Anak serta orang-orang Tian Liyong Bon mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Tian Kui Long. Mereka hanya tidak mengetahui ada hubungan apa antara nyonya itu dengan Biao Tai Hiap dan kenapa Yoklan jadi begitu sedih. Apa nyonya Tian Anggau tak keluarga Biao? Sementara itu, Lau Goan Ho kembali sambung ceritanya, ketika itu aku merasa sangat mendongkol, lantaran tak tahu siapa yang mereka maksudkan. Kalau begitu, ia sendiri yang sudah bosan hidup tanya Biao Tai Hiap. Jawab Tian To'ako, Yah. Aku berlutut di hadapannya dan memohon-mohon, tapi sedikitpun ia tak menggubris, apa ia tinggalkan pesanan Biao Tai Hiap menanya pula. Ia minta jenasahnya dibakar dan abunya disebar di tengah jalan, supaya diinjak-injak orang, sahutnya. Biao Tai Hiap loncat seraya membentak, dan kau turut aku turut sebagian, sahut Tianto aku. Jenazahnya aku bakar, tapi abunya ada di sini, ia hampiri pembaringan dan keluarkan satu guci, yang lantas ditaruh di atas meja. Biao Tai Hiap lirik guci itu dengan paras sedih dan gusar, lah cuma melirik satu kali, sesudah itu, ia pelengoskan mukanya. Tianto aku rogo sakunya dan keluarkan satu tusuk konde burung hang yang tertata mutiara. Ia taruh perhiasan itu di atas meja dan berkata, ia minta aku pulangkan tusuk konde ini kepada kau atau kepada Tianto Niu. Ia kata, barang ini adalah miliknya keluarga Biao. Semua mati segera ditujukan kepada Yoklan. Di kondenya Nona Biao kelihatan tertancap tusuk konde burung hang yang indah dengan beberapa butir mutiara yang bundar dan besar. Biao Tai Hiap ambil tusuk konde itu, demikian lau guan ho. Ia cabut selembar rambutnya yang lantas ditusukan ke dalam mulutnya burung hang dan rambut itu tembus. Ia pegang kedua ujung rambut dan tarik dengan perlahan. Mendadak sebagian kepala burung terbuka. Biao Tai Hiap tunggingkan tusuk konde itu dan segumpal kertas loncat keluar dari lubang itu. Ia buka kertas itu dan berkata dengan suara dingin, kau lihatlah mukanya Tianto Ako jadi semakin pucat. Lewat beberapa saat, ia menghela nafas panjang. Siang malam tak hentinya kau putar otak buat coba rampas peta bumi ini, kata Biao Tai Hiap. Tapi ia tak sudi membuka rahasia dan akhirnya pulangkan barang ini kepada keluarga Biao. Peta bumi harta karun tersimpan dalam perhiasan ini, hektometer. Mungkin ngimpi pun kau tak pernah mengimpi. Ia masukkan pula kertas itu ke dalam kepala burung dan tarik rambutnya sehingga lubangnya tertutup pula. Ia taruh tusuk konde itu di atas meja seraya berkata, kau sudah tahu kero membuka kepala burung. Ambilah dan carilah harta karun itu tapi Tianto Ako mana berani ambil. Di kolong ranjang, hatiku berdebar-debar. Peta bumi dan golok sudah berada bersama-sama, tapi dapat dilihat, tak dapat dipenggang. Adalah pada ketika itu, Biao Tai Hiap lakukan satu perbuatan mengejutkan. Ia buka guci, tuang air teh ke dalamnya dan lalu minum isinya mukanya Biao Yoklan jadi pias. Ia mendekam di atas meja sambil menangis sesenggukan. Lewat beberapa saat, Lau Goan Ho berkata pula, sesudah Biao Tai Hiap hirup isinya guci, Tianto Ako tepuk meja dan berkata dengan suaranya ring, Biao Tai Hiap, bunuhlah aku. Sedikitpun aku tak merasa menyesal, Biao Tai Hiap tertawa terbahak-bahak. Kenapa juga aku mesti membunuh kau katanya? Manusia hidup belum tentu lebih beruntung dari manusia mati. Tempo hari, beberapa hari beruntung aku telah bertempur melawan Owe Tzu dan akhirnya kedua suami istri itu jadi binasa aku sendiri hidup terus, tapi selama hidup, aku menderita. Owe Tzu suami istri hidup bersama-sama dan mati bersama-sama dan sungguh-sungguh mereka lebih beruntung daripada aku. Hektometer. Harta sudah berada dalam tanganmu, toh kau pulangkan kepada aku. Buat apa aku bunuh kau? Biarlah kau menyesal seumur hidupmu. Bukankah itu lebih baik daripada ambil jiwamu sehabis berkata begitu, ia semilat tusuk konde itu dan keluar dengan tindakan lebar. Sesaat kemudian terdengar pula suara terkuing-kuingnya seng anjing. Ternyata, binatang itu bukan dibinasakan, tapi cuma ditotok jalan darahnya, dan sembelari lewat, dia urai hiap rupanya sudah buka totokannya. Tianto aku menghela nafas beberapa kali. Ia taruh mayat orok dan golok di atas pembaringan dan lalu mengunci pintu. Manusia hidup belum tentu lebih beruntung dari manusia mati, ia menggerendeng. Lama ia duduk di atas ranjang. Lan. Ah, Lan katanya dengan suara menyayatkan hati. Untukku, kau terpleset. Untuk kau, aku terpleset. Benar-benar kita menderita berbareng dengan itu terdengar suara sedupa benda masuk di daging, disusul dengan berkelejatnya Tianto aku dan kemudian tidak terdengar apa-apa lagi. Aku kaget, buru-buru keluar dari kolong ranjang. Di dadanya Tianto aku tertancap sebatang anak panah dan napasnya sudah berhenti. Saudara-saudara, Tianto aku mati bunuh diri, bukannya dipanah mati oleh siapa juga. Bukan dibinasakan oleh cucuan atau Ong Hwi. Ia binasa dengan tangannya sendiri. Ia sama sekali tak menyintai cucuan atau Ong Hwi dan tentu tak dapat dikatakan ingin memelah mereka. Aku tiup lilin dan niat kabur dengan membawa golok itu. Tapi, sebelum maksudnya kesampaian, Cusiheng mengetuk pintu. Terpaksa aku menyelesap pula ke kolong ranjang. Kejadian selanjutnya sudah dituturkan oleh Cusiheng. Ia ambil golok wasiat itu dan kabur ke kuhan GWA. Sesudah mengetahui segala rahasia, Kera bagaimana aku bisa berpeluk tangan sehabis berkata begitu, ia keperik-keperik bajunya dengan kedua tangan, seperti juga mau membersihkan debu yang menempel waktu bersembunyi di kolong ranjang. Ia cegeluk dua cangkir teh dan ia kelihatannya legah sekali. Sesudah mendengar cerita panjang lebar itu, perasaan herannya semua orang sudah hilang sebagian besar, diganti dengan rasa lapar. Semakin banyak minum teh, semakin lapar rasanya. Sekarang semua orang sudah mengetahui, bahwa golok itu telah diserahkan kepada anakku oleh Tian Kui Long sendiri, kata Tsepe Sui E dengan suara keras. Maka itu, saudara-saudara tak berhak coba merebut pula, apa yang diserahkan kepada Cusiheng oleh Tian Toa Kuo adalah kotak besi kosong, kata Lau Goan Ho sembari tertawa. Jika kau inginkan kotak kosong, aku sama sekali tidak berkeberatan. Tapi golok wasiat bukannya bagianmu tak usah direwelkan lagi, golok itu mesti pulang kepada Tian Leong Lem Chong, cabang selatan dari Tian Leong, kata In Kiat. Mana boleh membantah Wisu Tiong. Sebelum dibikin upacara penyerahan golok oleh Tian Suheng, golok itu masih jadi miliknya cabang utara, demikian mereka tarik urat, masing-masing sungkan mengalah. Saudara-saudara posi mendadak berseru dengan keras. Aku mau tanya, apakah sebenarnya tujuan perebutan golok itu mendengar pertanyaan itu, semua orang jadi bungkam. Dahulu, kalian cuma tahu, golok itu berharga besar sekali, tapi tak mengetahui, bahwa pada golok tersebut tersimpan rahasia dari suatu harta karun, berkata pula posi. Sekarang, sesudah rahasia terbuka, setiap orang jadi maci merah, ingin punyakan harta tersebut. Tapi, aku kembali mau menanya, tanpa peta buminya, apa gunanya golok itu semua orang terkejut. Benar sekali perkataannya posi dan semua matanya lantas ditujukan kepada tusuk kondenya Biao Yoklan. Yoklan adalah suatu gadis lemah. Sekali gerakan tangan, tusuk kondenya itu pasti dapat dirampas. Akan tetapi, setiap orang mengetahui, ayahnya Yoklan tak boleh dibuat gegabah. Jika ayahnya datang, siapa berani melawan? Maka itu, walaupun mudah dirampas, tak barang satu orang berani merabah. Lau Goan Ho melirik, pada parasnya terlukis kesombongan. Ia hampiri Yoklan, tangan kanannya bergerak dan tusuk kondenya itu sudah pindah ke dalam tangannya. Yoklan malu tercampur besar, ia mundur dua tindak dengan muka pucat. Semua orang kaget melihat keberaniannya Lau Goan Ho. Aku datang ke sini dengan membawa firmannya Kaisar, kata Lau Goan Ho dengan suara nyaring. Takuti apa segala biau tai hiap? Hektometer. Buat bicara terang-terangan, sekarang ini, orang yang bergelar Kim Bian Ho itu belum ketentuan mati hidupnya. Kenapa begitu beberapa orang menanya dengan berbareng? Lau Goan Ho nyengir. Andai kata Kim Bian Ho masih hidup, sepuluh sembilan ia sudah terborgo kaki tangannya dan sedang mendekam di dalam penjara istana, katanya dengan suara angkuh. Yoklan terkesiap. Hatinya berdebar-debar. Cobalah kau bicara secara lebih terang, meminta posi. Mendengar itu, Lau Goan Ho jadi ingat pengalamannya ketika naik ke puncak itu, kira bagaimana ia sudah menerima hinaan di atas salju. Tapi begitu dengar ia datang dengan perintahnya Firman Kaisar, sikapnya posi segera berubah dan majukan permintaan itu. Hatinya gerang bukan main, hampir-hampir ia membuka rahasia. Posi Taisu, ia berseru. Terlebih dahulu aku mau tanya, siapakah adanya majikan tempat ini? Semua orang yang belum mengetahui siapa adanya majikan tempat itu, sangat menyetujui pertanyaan Goan Ho. Jika kalian bicara terus terang, loolah pun harus bicara terus terang, sahup posi sembari tertawa. Majikan tempat ini si Tau bernama Set Kau, seorang yang sangat lihai dalam merimba persilatan, semua orang jadi saling melihat-lihatan, oleh karena mereka belum pernah dengar nama itu. Posi mesem dan berkata pula, tingkatannya Tau Wung Hiong sangat tinggi dan sungkan bergaul dengan sembarangan orang. Oleh karena begitu, meskipun ilmu silatnya sangat tinggi, orang biasa tak pernah dengar namanya. Tapi jago-jago kelas satu dari kalangan Kang O, semuanya kagumi ia, ucapannya posi yang mengandung hinaan, sudah membuat semua orang jadi kurang senang. Mukanya Inkyat, Wisu Tiong dan yang lain-lain jadi berubah merah. Antara mereka, adalah Lawu Goan Ho yang bicara paling dahulu. Pada waktu kita naik ke sini, katanya, pengurus ini memberitahu, bahwa majikannya telah pergi ke Lengkota untuk mengundang Kim Bianhut dan Kepak Hyaguna mengundang Hoan Pangcu dari Kepang. Keterangan ini agak aneh dan tak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, oleh karena Siao Teh mengetahui, Hoan Pangcu sudah kena dibekuk di kota Kaihong, Provinsi Holam, dan dalam peristiwa itu, Siao Teh malahan sudah turut menyumbang sedikit tenaga, Hoan Pangcu ditangkap menegasi beberapa orang dengan terkejut. Ini semua adalah berkat tangannya Sia Cong Koan, menerangkan Lawu Goan Ho dengan sikap menengi kita membekuk Hoan Pangcu cuma guna dijadikan dia sebagai umpan, untuk pancing seekor ikan emas. Ikan emas itu adalah Biao Jin Hong. Majikan di sini katanya pergi ke Lengkota guna mengundang Biao Jin Hong, tapi tujuan yang sebenarnya adalah pergi ke Pak Hyang untuk menolongi Hoan Pangcu. Hektometer. Di Pak Hyang Seh Cong Koan sudah pasang Tian Lote Bong, jaring langit jala bumi, untuk tunggu kedatangannya Biao Jin Hong. Kalau dia tak masuk jebakan, yah kami pun tak berdaya untuk membekuknya. Tapi kalau dia berani datang di Pak Hyang, hektometer. Ini namanya burung masuk di jaring ketika Yok Lan mau berpisahan dengan ayahnya, memang juga Biao Jin Hong sedang mau berangkat ke Pak Hyang untuk mengurus serupa urusan. Ketika itu, Seng Ayah pesan, supaya ia pergi dahulu ke Soat Hong, puncak asalju. Mendengar perkataan Lau Goan Ho, hatinya si Nona jadi bergoncang keras dan menduga ayahnya tentu sudah masuk dalam perangkap. Mendadak, matanya gelap, kakinya lemas dan ia jatuh duduk di atas kursi. Melihat penderitaan si Nona, Lau Goan Ho senang benar hatinya. Sekarang kita sudah mempunyai peta bumi dan sudah mempunyai juga golok wasiat, kata ia. Sekarang juga kita harus pergi untuk menggali harta karunia Li Chu Sen dan mempersembahkan itu kepada Hong Siang, Kaisar. Saudara-saudara yang berada di sini sudah tentu akan mendapat ganjaran dan pangkat yang setimpal sehabis berkata begitu, matanya menyapu semua orang. Ia lihat ada yang berparas girang, tapi ada juga yang mengunjukkan kesangsian. Ia mengetahui, bahwa orang-orang seperti Turakswee memandang harta lebih penting daripada pangkat, dan oleh karena begitu, lantas saja ia berkata pula, harta karun itu katanya bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung. Setibanya di situ, tidak halangan kalau kita masing-masing mengambil seorang sedikit guna menjaga hari tua. Bukankah baik begitu satu sorakan terdengar, sebagai tanda menyetujui usul yang bagus itu. Tian Cheng Bun yang bersembunyi dalam kamar dengan kemalu-maluan, juga dengar sorakan itu. Ia tahu orang sudah tidak bicarakan lagi urusan busuknya, maka indap-indap ia keluar dan berdiri di pinggir pintu. Sesaat itu Lao Gu An Ho sudah cabut selembar rambutnya dan seperti contohnya Biao Jin Hong, ia kasih masuk rambut itu ke dalam mulut burung dari tusuk kondinya Yoklan. Dengan sekali tarik, sebagian kepala burung terbuka dan keluarlah segumpalan kertas. Ia buka kertas itu dan beber di atas meja, dikerumengi oleh semua orang. Kertas itu, tipis bagaikan sayap tonggret, masih utuh, walaupun usianya sudah tua sekali. Di situ terlukis satu puncak gunung yang dan lempeng, menjulang ke langit. Di sampingnya terdapat perkataan yang seperti berikut, di belakangnya puncak Giyok Tit Hong, gunung Oulansan, ah berteriak posi. Sungguh kebetulan. Tempat ini, di mana sekarang kita ramai-ramai berdiri, adalah puncak Giyok Tit Hong dari gunung Oulansan. Dan peta puncak yang tertulis di atas kertas itu, sedikit pun tiada bedanya dengan puncak salju, soat Hong. Tiga pohon syong tua yang tumbuh di pinggir tebing atas puncak, juga terdapat atas peta itu. Majikan dari perkampungan ini, Tong Long Hiong, adalah seorang yang berpengetahuan luas sekali, berkata pula posi. Apakah tak mungkin, Tong Long Hiong sudah mengetahui rahasia itu dan sengaja mendirikan perkampungan ini? Jika bukannya begitu, guna apa ia mau menempuh kesukaran yang sedemikian besar celaka berseru Lau Goan Ho, benar katamu. Perkampungan ini sudah didirikan lama sekali, sehingga mungkin harta itu sudah dikuras habis posi mesem dan berkata pula, ah, belum tentu begitu. Lau Taijin, cobalah kau pikir. Kalau benar harta itu sudah diketemukan, ia tentu sudah pindah ke lain tempat dan tak bisa jadi, ia mau berdiam di sini terus-menerus, Lau Goan Ho tepuk dengkulnya keras-keras. Benar. Benar katanya. Hayo. Sekarang juga kita pergi ke belakang gunung bagaimana dengan Biao Kounio dan para penghuni perkampungan ini? Tanya posi sembari menunjuk Yoklan. Lau Goan Ho balik badannya, tapi Ie Koan Kue dan lain bujang sudah tak kelihatan mata hidungnya. Saat itu, Tian Cheng Gun munculkan diri dari belakang pintu seraya berkata, entah bagaimana, semua penghuni di sini, lelaki dan perempuan, semuanya sudah pada menghilang, mendadak Lau Goan Ho semilat sebatang golok dan hampir Yoklan seraya berkata, semua pembicaraan kita sudah didengar olehnya. Tak dapat kita kasih dia tinggal hidup buat jadi bibit. Penyakit di belakang hari, ia angkat goloknya yang mau segera disabatkan ke kepalanya Nona Biao. Sekonyong-konyong, satu bayangan manusia berkelebat. Bayangan itu adalah Kim Ji, yang pada detik berbahaya, sudah lompas sambil memeluk, akan kemudian gigit pergelangan tangannya Lau Goan Ho. Diserang secara tak diduga, Lau Goan Ho berteriak dan goloknya jatuh di atas tanah. Manusia umur pendek Him Ji mencaci secara berani. Kalau kau berani langgar selembar rambutnya Syochia, looyaku pasti akan cabut uratmu dan keset kulitmu. Semua manusia di sini tak berbarang satu yang akan dapat selamatkan diri bukan menggusarnya Lau Goan Ho. Ia angkat tangannya dan menjotos mukanya Him Ji. Tapi kepalan itu keburu disampok oleh Him Goan Hian yang lantas berkata, Suko, yang paling penting adalah kariharta itu. Untuk apa membunuh orang satu? Kenapa Him Goan Hian kesudian menolong Him Ji? Berbeda dengan Lau Goan Ho yang bekerja sebagai pengawal kaisar dan pandang jiwa manusia bagaikan rumput, Him Goan Hian adalah seorang piausu yang nyalinya kecil dan takut banyak urusan. Mendengar ancaman Him Ji, hatinya jadi kenar. Andai kata ayahnya Yo Lan benar dapat loloskan diri, jelakalah dia. Intiat, yang juga sependapat dengan Goan Hian, lantas turut membujuk. Sudahlah Lau Su Heng, katanya. Mari kita cari harta karun itu, Lau Goan Ho melotot dan mementak sambil juding Yo Lan, tapi, bagaimana harus kita perlakukan binatang itu sembari mesempuh si maju beberapa tindak dan totok jalanan darahnya si Nona yang lantas saja rebah di atas kursi. Ia gusar dan malu, tapi tak dapat bicara lagi. Him Ji yang khawatir pendepa itu celakakan si Ocianya, lantas menubruk dan cekal tangannya posi. Tapi dengan sekali membalik tangan, pendepa itu sudah totok jalanan darahnya Him Ji yang lantas juga rubuh seperti majikannya. Biao Moai duduk di situ tak begitu bagus kelihatannya, kata Tian Cheng Bun sambil menghampiri dan kondong badan orang. Enteng benar. Seperti tak bertulang, katanya, tertawa. Ia pergi ke kamar di sebelah timur dan tolak pintunya. Kamar itu adalah kamar tetamu yang diperabuti lengkap. Cheng Bun rebahkan Nona Biao di atas pembaringan, buka sepatunya dan baju luarnya, sehingga hanya baju dalam yang menempel pada badannya, selimutkan padanya dan kemudian turunkan ke lambu. Biao Yoklan mengawasi dengan sorot metu gusar, tapi ia tak dapat berbuat suatu apa. Sesudah itu, sambil pegang baju orang, ia keluar seraya berkata dengan tertawa. Aku sudah buka baju luarnya. Walaupun jalanan darahnya terbuka sendiri sesudah lewat tempo, ia tentu tak berani keluar semua orang jadi tertawa mendengar romongan itu. Berangkat Lao Go An Ho memberi perintah dengan suara yang dibuat-buat. Ia jalan paling dahulu, diikut oleh yang lain-lain. Selagi mau turut jalan, matanya cohun ki mendadak dapat lihat golok wasiat itu yang menggeletak di atas meja. Coba aku lihat golok itu. Ada apanya sih kata ia sendari ambil golok tersebut. Ia lihat, selain komando yang berbunyi, membunuh satu orang seperti membunuh ayahku, menodai satu orang seperti menodai ibuku, dan cuan ong liang tertata di atas sarung tak terdapat lain keistimewaan. Dengan tangan kiri menyekal sarung dan tangan kanan memegang-gagang, ia mencabut golok itu. Sinar hijau yang berhawa dingin memencar keempat penjuru sehingga tanpa merasa, ia bergidik. Ah demikian terdengar seruan tertahan dari mulutnya beberapa orang. Mendengar seruan itu, Lao Go An Ho yang sudah berjalan sampai di ruangan tengah, lantas hentikan tindakannya. Semua orang berkerumun meneliti golok itu. Di satu muka, golok itu licin, di lain mukanya, terdapat guratan-guratan yang merupakan dua ekor naga, satu besar, satu kecil, lukisannya begitu jelek, sehingga kalau dikatakan naga, bukannya naga, dikata ular bukannya ular, lebih mirip kalau dikatakan semacam binatang berbulu. Akan tetapi, cium, mutiara, yang diperebutkan oleh kedua binatang itu sepotong giok, batu pualam, merah yang bersinar terang. Ada apa haranya? Kata Chow Hun Ki. Kedua binatang itu tentulah juga mempunyai sangkut paut dengan gudang harta, kata Po Si. Paling benar kita segera pergi ke gunung belakang guna menyelidiki. Serahkan padaku ia angsurkan tangannya guna menyambuti golok itu. Tanpa berkata suatu apa, Chow Hun Ki mengebas golok itu untuk melindungi diri dan lalu lari keluar. Po Si gusar bukan main. Mau kemana kau ia membentak sembari mengubar begitu keluar dari pintu besar, Po Si mengayun tangan dan sering ceng tas dih menyambar jalanan darah kian ceng hiat, di pundaknya Chow Hun Ki. Begitu kena, lengannya kesemutan dan golok itu jatuh di atas salju. Dengan beberapa kali loncatan lebar, Po Si sudah memungut golok mustika itu. Chow Hun Ki tak berani banyak pingkah lagi dan dengan kemalu-maluan, ia minggir ke pinggir. Demikianlah dengan jalan berendeng dengan lau Go An Ho, yang membawa peta bumi, Po Si segera menuju ke gunung belakang sambil menengteng golok itu. Ketika itu, Wisu Tiong, Tian Cheng Bun dan yang lain-lain pun sudah keluar dari pintu tengah dan mengikuti dari belakang, lau Tai Jin, berkata Po Si sembari tertawa. Barusan lo olap telah berlaku kurang ajar, harap Tai Jin tidak menjadi gusar, lau Go An Ho jadi merasa girang sekali. Ilmu silat Tai Su tinggi sekali dan aku merasa sangat kagum, ia memuji. Di kemudian hari, satu ketika aku tentu perlu bantuan Tai Su, Po Si segera mengucapkan beberapa perkataan merendahkan diri dan mereka lalu berjalan terus dengan riang gembira. Sesudah berjalan lagi beberapa lama, di pinggiran puncak sudah tidak terdapat jalanan lagi, di seputar mereka hanya salju yang berwarna putih. Walaupun mengetahui bahwa harta karun itu tersimpan di puncak Giyok Pinhong, di mana mereka harus mencarinya? Andai kata mereka menggunakan tenaganya ribuan orang, dalam setahun belum tentu mereka dapat memacul habis es dan salju yang menutup puncak tersebut. Puluhan tahun Tau Set Kau berdiam di situ, tapi ia pun belum berhasil mendapatkan gudang harta itu. Mereka berdiri di bawah tebing dengan perasaan masgul dan putus harapan. Tiba-tiba Tian Cheng Bon menuding satu gundukan salju yang merupakan bukit, di kaki puncak. Lihat ia berseru. Semua metode tunjukkan ke jurusan yang ditunjuk, tapi mereka tak dapat lihat apa-apa yang luar biasa. Coba kalian perhatikan bentuknya bukit itu, kata Tian Cheng Bon. Bukankah mirip dengan gurat-guratan yang terdapat di atas goloknya Cuan Ong? Semua orang lantas saja menjadi sadar. Mereka segera mengawasi dengan terliti. Di situ ternyata terdapat dua rentetan bukit, yang satu dari utara timur menjurus ke selatan barat, yang satunya lagi dari selatan ke utara. Di tempat bertemunya kedua rentetan bukit tersebut, terdapat satu puncak bundar yang tidak tinggi. Posi mengawasi bukit itu dan kemudian memperhatikan guratan di atas golok. Benar saja, kedudukannya bukit-bukit itu bersamaan dengan lukisan dua ekor naga, sedang puncak bundar itu bersamaan duduknya dengan cu yang diberebuti oleh kedua naga itu. Tak salah ia berseru dengan suara girang. Harta karun itu tentu berada di puncak bundar. Hayolah mengajak Lau Goan Ho. Ketika itu, semua orang bersatu hati untuk mencari gudang harta dan tidak lagi mempunyai niatan untuk saling mencelakakan. Mereka segera membuka baju yang lalu disambung-sambung sehingga merupakan tambang, dan dengan pegangan tambang itu mereka mulai turun gunung. Yang paling dulu turun adalah Lau Goan Ho, yang paling akhirin kiat. Dari jauh, puncak bundar itu kelihatannya dekat sekali. Tapi, sesudah didekati, jaraknya masih kurang lebih 20 li. Mereka semua adalah ahli silat yang mempunyai ilmu entengkan badan tinggi dan belum cukup setengah jam, mereka sudah berada di depan puncak. Mereka lalu berkeliaran di seputar itu, tapi sesudah mencari lama juga, gudang harta yang dicari masih belum dapat diketemukan. Mendadak tujuan menunjuk ke barat sambil berseru, siapa itu semua orang menoleh dan lihat satu bayangan wanita abu-abu yang lesat di atas salju bagaikan anak panah cepatnya, dan dalam tempo sekejap, sudah tiba di kakinya Gio Pinhong. Soat San Hui Hopo si berseru. Tak binyana anaknya Oh Wepcu begitu lihai sehabis berkata begitu, mukanya lantas saja berubah pucat. Selagi semua orang berdiri bengong, Tian Cheng Bon mendadak menjerit. Semua orang buru-buru memutar badan ke arah jeritan itu. Pada tanjakan puncak bundar terlihat satu lubang, sedang Tian Cheng Bon sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Cucuan dan Chowon Ki, yang berdiri di dekat Cheng Bon, terkejut bukan main ketika lihat wanita itu kejeblos ke dalam lubang. Cheng Bo Ai mereka berteriak sembari bergerak untuk loncat menolong. Tupet Swee tarik tangan putranya dan membentak, mau apa kau Seng Putra tidak meladeni, sambil menggentak tangannya, ia loncat ke lubang bersama-sama Chowon Ki. Tak binyana, lubang itu sangat cetek. Kaki mereka menginjak badannya Cheng Bon dan ketiga orang itu berteriak dengan berbareng. Kawannya yang menyaksikan, jadi merasa geli dan segera tarik mereka ke atas. Mungkin harta karun itu berada di sini, berkata Posi. Tian Ko Niyo, apakah yang kau lihat gelap, tak kelihatan apa juga, sahutnya sembari mengusap-usap badannya yang kepukul batu. Posi loncat turun dan nyalakan bahan api. Lubang itu belum ada setombak dalamnya, dindingnya adalah batu-batu dan es sesudah memeriksa beberapa lama, ia loncat naik pula. Tiba-tiba terdengar suara teriakannya Chowon Yang dan Desa Mnyo yang mendadak ke jebelos ke dalam lubang. Wisu Tiong dan Hem Go An Hian, yang berdiri paling dekat, buru-buru angkat mereka naik. Dilihat gejalanya, tempat itu agaknya penuh lubang, sehingga semua orang yang khawatir turut ke jebelos, tak berani berjalan semelarangan dan berdiri tetap di tempatnya. Puluhan tahun Tau Cungcu berdiam di Giyok Pihong, tapi ia masih belum dapat menemukan gudang harta itu, berkata Posi sambil menghela nafas. Sekarang kita sudah tahu terang, bahwa harta itu tersempan di dalam bukit ini, tapi toh kita pun tidak berdaya. Dibanding-banding, kita masih lebih tolol daripada Tau Cungcu, mereka semua sudah lelah sekali dan lalu pada duduk di atas salju. Sambil menggigit gigi, Desem Nimar mengusap-usap dengkulnya yang luka dan sakit sekali. Tiba-tiba, ketika ia memutar kepala, matanya mendapat lihat sinar berkilauan dari batu mustika di Golok Kowandu. Banyak tahun ia mengikuti suaminya menjadi Piawusu dan macam-macam batu mustika ia sudah pernah lihat. Tapi mustika di Golok itu adalah lain dari yang lain. Hatinya jadi tergerak dan segera berkata, Taisu, bolehkah aku lihat Golok itu Posi yang tidak takut di Sam Nio, segera angsurkan Golok itu. Sam Nio mengawasi dengan terliti. Matanya yang berpengalaman lantas saja mendapat tahu, bahwa mustika itu diikat dengan pantat ke atas, sebagaimana diketahui, batu permata biasanya mempunyai dua muka, yaitu muka yang seharusnya di atas, dan pantat yang seharusnya di bawah. Mustika di Golok itu diikat dengan pantat menghadap ke atas. Matanya orang biasa tak akan dapat mengetahui perbedaan tersebut, akan tetapi de Sam Nio yang banyak pengalamannya sudah segera mendapat lihat keandahan itu. Taisu, katanya mustika ini diikat dengan pantat ke atas. Mungkin ada apa-apa yang tersembunyi, Posi yang sedang tidak berdaya, lantas saja mengambil putusan untuk menyelidiki. Ia ambil pulang Golok itu dan mencabut pisau belatinya yang lantas digunakan untuk mengorek mustika itu dari ikatannya, begitu dicongkel, mustika itu jatuh dan Posi buru-buru memungut, lalu diteliti dengan membulak-balik. Lama juga ia memperhatikan mustika itu, tapi tak dapat lihat apa juga yang luar biasa dengan perasaan putus harapan, ia mengawasi lubang ikatan mustika di Golok itu. Tiba-tiba ia berseru, ah, di sini ternyata, dalam lubang ikatan itu terdapat guratan-guratan yang mengunjuk tempat menyimpan harta. Di sebelah utara timur terlihat guratan huruf Po, mustika, yang sangat kecil. Posi menjadi sadar. Ia mengetahui, bahwa tengah lubang merupakan atasnya puncak bundar itu. Lantas saja ia memperhatikan keadaan di seputarnya dan menghitung-hitung jaraknya setindak demi setindak ia berjalan maju dan benar saja, begitu sampai di tempat yang menurut perhitungan adalah tempat menyimpan harta, kedua kakinya kejebelos di lubang. Posi segera nyalakan bahan api dan mengetahui, ia berada di depannya sebuah guha. Sesaat itu, Lau Goan Ho dan yang lain-lain pun sudah loncat ke bawah. Belum jalan berapa jauh, obornya Posi sudah menjadi padam. Guha itu amat panjang dan belat-belit. Cuon-cuon tunggulah di sini, kata Chohun Ki. Aku mau keluar untuk mengambil cabang-cabang kering, ia lalu berjalan keluar dan balik kembali dengan seikat kayu kering, yang lalu disulut. Chohun Ki yang adatnya tidak sabaran, lantas saja jalan paling dulu dengan tindakan lebar. Di seputar dinding guha melekat es yang ribuan tahun tak pernah lumer, dan di beberapa tempat, kepingan-kepingan es berbentuk tajam bagaikan golok dan pedang. Dengan tangan menyekal satu batu, sembari jalan sepekswee menggempur es yang tajam itu. Baru saja mereka biluk di satu tikungan lagi, Tian Chengbon mendadak mengeluarkan seruan kaget, sambil menuding serupa benda kecil berwarna kuning, yang menggeletak di sebelah depannya Chohun Ki. Chohun Ki membungkuk dan pungut benda itu yang ternyata adalah sebatang pit, pena tionghoa, kecil, dibuat dari emas murni, dan pada batangnya terukir satu huruf an, pit itu tiada bedanya dengan pit yang pernah dipegang oleh Tian Chengbon, sebelum mereka mendaki giyok tithong. Bukan main herannya Chohun Ki. Ia berpaling kepada tujuan, seraya berkata, hektometer. Kalau begitu, kau sudah pernah datang ke sini siapa bilang kata cuan, mendongkol. Kau toh lihat, sudah lama guha ini tak pernah disatroni manusia apa ini bukan milikmu menanya Chohun Ki dengan aseran, sembari memperlihatkan pit emas itu. Di situ terang-terangan terukir namamu, tidak, aku belum pernah lihat, jawabnya, sambil menggelengkan kepala. Chohun Ki jadi gusar sekali.